Intro Selamat datang Dato Sekir Punama Setiap negara Ustaz Abdul Zoman Dalam satu Kegatungan kita Terlaksanakan ini Kegatungan kita Berkata-kegatungan Terlebih dahulu Awal kita Bersyukur kepada Allah Terima kasih Semua Jika kita bisa Ketemu pada malam ini Dan suasana Pending Jika kita Ketemu juga Tentang kebatas Kepada ini Tetapi Juga kita Siapkan ini Persiapkan juga Melalui Dan Banyak kawan-kawan Bisa memadinya Dan Ini Menurutkan sesuatu Yang luar biasa Bahwa Ini satu Kacatan yang Tidak bisa dibuat Selamat Bisa saja Tapi tidak bisa Dibuat Pertemuan Antara Ulama Dan penyair Ternyata Puas ini beri Duka penyair Apalagi penyair Dari itu Untuk pertama Kita Anggir Jadi orang penyair Yang Tukuh punya nama Sudah lama Menghabiskan penyairan Yaitu Kakanda Alisa Yobar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Kudaraskan Sepukir Sepukir Dalam Tumpuhku Yang Sudah Kudaraskan Sepukir Patih Dalam Tumpuhku Yang Tumpuhkan Bayaran Mencucukkanku Mencucukanku Sampai Tak Tumpuh Dimana Dosa Sudah Kudiamkan Sebuah Dosa Dalam Dalam kata-kata Yang Dosa Dan Cengkraman Dosa 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 Mencabik Lidahku Sampai Kudaraskan Dimana Dosa Sudah Sudah Kukatakan Semuas Makna Dalam Batimu Yang Bahagia Dan Perukan Asmara Itu Menghantu Nafsu Sampai Kudaraskan Dimana Dosa Angin Menerbaru Ombak Berkata Ku Sedekahkan Air Mata Dosa Dan Dan Berkata Dosa Ampun Hati Allah Amin Membawa Berita Tertulis Di Daun Daun Teriau Tempat Batu Misanku Tempat Aku Berdoa Atau Aku Harus Berdoa Di Gadah Dan Batu Disanku Tinggelam Silah Dan Derah Amin Menutuhkan Gubur Sepasang Orang Tua Masih Terjodoh Inilah Riau Air Mataku Tengelam Timur Tengelam Timur Tengelam Timur Dan Tugah Tugah Ia Allah Ampun Ampun Wassalamualaikum Wabarakatuh Ini acara Benah bertema Dan Benah berwakaf Dilaksanakan Tidak sama Antara Yasa Musadariaw Dengan Yasa Gawung Wabakumat Bisi Nadir Sebuah Yasa Musadariaw Tengelam 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 Keselam Keselam Apa yang Menyebabkan Adana Joget Atau Apa Masyarakat Yang Anda Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wallahmatullahi Wawarakatuh Sampai Bermati 20 Ustaz Samaik Kalau Kami Selalu Maka Di Kampung Pembina Sampai Sekaryaw Bang Taufik Keren Jamil Selanjutnya Para penyakhir Yang hadir pada hari ini Para undangan Dan jemputan majelis Taman Budi yang berbahagia Pertama-tama kita bersyukur Wadah Allah SWT Yang telah mempunyai kesempatan kita Berkumpul-kumpul di tempat ini Dalam Rangkaian Kegiatan yang ingin dilaksanakan Oleh E.S. Zakariau Yang pada malam ini Kita berbicara tentang Dunia kepenyakhiran Bagaimana para penyakhir bisa berwakaf Baik secara harbiah maupun secara makna Dan Alhamdulillah Pada malam ini kita mengakhirkan Kuan Guru Ustadz Abdul Somad Sebuah sosok Yang tak perlu dikenalkan lagi Dan saya khawatir Kalau saya memperkenalkannya membuat beliau semakin kecil Selanjutnya Sampai dengan salam Kita sampaikan kepada Jumlah alam Nabi Muhammad SAW Yang telah mempunyai kita Iman dan Islam Mudah-mudahan dengan salam Kita dihindar Dari segala hiyan Dari segala muda Dan kepada kita Suatu bentang Kedilangan selahan Dan telah Dan telah pada hari kepenyakhiran Kita berharap Mendapatkan Semahan Menyambung Menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Taufik Kegiatan malam ini Penyakit lakaf Ini kita sebut dengan Taman Budi Mengapa kita sebut dengan Taman Budi Kata Budi adalah sebuah kata Yang sering digunakan Di dalam Khazanah Melayu Sebuah kata yang digunakan Aftrak Tapi memiliki arti Yang sangat puas Banyak sekali Bahkan dalam satu risalah Yang saya baca Seseorang dapat Berbudi Minimal memiliki Sebilan hal Dalam dirinya Ada Akal Ada perasaan Ada takdian Ada kebaikan Ada tindakan yang benar Dan seterusnya Yang baru bisa Membuat orang berbuka Sehingga Membalas Peristiwa Budi Menjadi Sesuatu yang Sangat sulit Dilakukan Maka Taman Budi Adalah sebuah Ikti yang Mengumpul Segala kebaikan Dari berbagai Berbagai Peristiwa Dan berbagai Sokok Dan berbagai Tempat Sehingga Menjadi sebuah Taman yang Penuhkan bunga-bunga Penyikiran Bagi Kementerahatan Kita sebut Yaes Sakaryau Pada masa lalu Pernah punya Majestis Yang menajak Kegiatan-kegiatan Diskusi Bulanan Yang pada saat ini Kita ganti Dengan Taman Budi Dan Kita selalu Sebagai manusia Menjadi manusia Itu ada Ada dua Ada menjadi manusia Dan ada menjadi manusia Yang menjadi Dan menjadi Yang manusia Yang menjadi Adalah menjadi manusia Yang selalu Memiliki Budi Dan kita Terhadap Kegiatan Malam ini Yang nanti Diisi dengan Dialog Ada juga Tanya jawab Pemikiran-pemikiran Bagi Tuan Guru Ustaz Tugus Soman Dapat Menjadi Sebuah Sewaran Budi Bagi kita Dalam menghadapi Berbagai Pandemi Di dalam Kehidupan kita Tidak hanya Pandemi Corona Ada Pandemi Ada Pandemi Yang semua ini Harus kita hadapi Dengan hati Dan Lampai Budi Kami kira itu Sebagai pengantar Mudah-mudahan Ajaan Dari Taja Pada Hiasan Sekaryau Dan Dari Santabu Buang Umat Ini Menjadi Seperti Yang ada Manfaatnya Sekejak Apa Pemanfaat Bila Hibad Berhidayah Wassalamualaikum Wa'alaikumsalam Dan Ustaz Pemayat Maupun Bawang Pani Beradu Baik Pendidik Alam Yang Saya Pulang Kain Pak Ada Bawang 25 Dapat Sikup Dan Aku Sedih Benar Karena Beberapa Penyakir Terkemuka Pemikiran Yang Dua Biasa Satu Bangsa Ini Dipanggir Dari Agususnya Pada Awal 2020 Berulang Berahmat Allah Penyakir Kauhid Dan Tidak Dia Kauhid Kauhid Berantanya Terdekat Kemudian Pada Bodai Budi Ini Meninggal Profesor Doktor Sakar Ido Bore Mono Orang Penyakir Terkemuka Dibisa Dan Kemudian Dalam Siar Pemukah Tapi Kemudian Setelah Dia Meninggal Pula Ayuk Sini Dan Sini Saya Berdaya Meninggal Keringgaan Hati Tuan 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 Semua Untuk Berdekatkan Sebalik Al-Fatihah Kepada Bilya Al-Fatihah Datuk Seri Ulama Seti Bilya 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 Berdekat Menggunakan Sair Dan Sangat Menghidupkan Dunia Sargan Indonesia Apalagi Bilya Menampilkan Sair Dengan Teks Rangkaian Kertas Menampilkan Satu Perkumpukan Nah Pertanyaannya Sekarang Adakah Segara Mana Dunia Pernyair Atau Sair Ini Berpengaruh Bagi Apalagi Tutu Tawmat Ini Dengan Normal Dari Atas Dari Tahun Dan Mungkin Ada Sesuatu Yang Berkesan Tawmat Mengenai Benar Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Yang saya Mahmadi Abang Ula Ustaz Juga Sahabat Kita Semua Wa'alaikum Taufik Ikram Jamin Mungkin Hadir Bersama Kita Tuan Haris Habibah Tuan Besama Sudin Tatil Lawi Kemudian Eko Raqil Al-Rahman Demi Kurnia Tuan Sokani Karim Dan Hadirat Tak Dapat Sesuatu Persatu Hadirat Bersama Kita Ketua Yayasan Ketua Tuan Haji Al-Mahdina El-Sih Beserta Rampongan InsyaAllah Kita Semua Diblihat Allah Subhanahu Ta'ala Amin Jauh Lalu Pertanyaan Dari Duan Taufik Ikram Jamil Saya Dengan Syahir Saya Ingat Dulu Al-Mahdina Al-Mahdina Bercerita Kata Kita Mestilah Melukut Di Tepi Gantang Jadi Maka Kita Masih kecil Kata Melukut Itu Apa Masih Bayang Saya Dia Wet Tang Waktu Menampi Pagi Jadi Ada Ujung Pagi Yang Patah Kata Kita besar, maka kita dihinakan Allah Jadi lebih dulu Masuk sahir ke kepala saya Baru ayat dan hadis Belakangan barulah saya belajar ayat Quran Barulah saya belajar hadis Mentawadu'anillah Siapa yang merendahkan diri ini kepada Allah Illa rafa'anullah Maka Allah mengangkat kerajatnya Karena maksirnya tak sekolah agama Ayah sibuk mencari nafkah Mak mendidih, tapi didikan itu Dengan syair Kemudian ketika banyak ujian-ujian dalam hidup Kata dia begini Tak mati tuah ketika berani Kenapa artinya Orang berani kalau bertuah Tak mati tuah ketika berani Kalau ada orang menikah Orang berani boleh menikah Tapi orang bertuah tangan Kalau ada tuah di badan Kalau ada tuah di badan Pasti ingin kamu jadi intan Tapi kalau badan mencelaka Intan di tangan, itu dia di orang Kemudian Saya ini orang yang lembut Kalau berceramak saja seorang muda Kalau berkawan Banyak hak-hak saya dimakan orang Dan saya tak berawak Dan banyak orang mutak tak bayar Jadi kata Mak Begini katanya Bumi berkelikir, langit berterberang Bumi berkelikir, langit berterberang Salah-salah fikir, uang-uang baik jadi hamba orang Bumi berkelikir, langit berterberang Bumi berkelikir itu maksudnya Bumi ini berbaju-baju kecil Langit berterberang, merah menyala Salah-salah fikir, uang-uang baik jadi hamba orang Salah-salah fikir maksudnya Kalau kita tidak berfikir lurus Uang-uang baik jadi hamba orang Awak kalau baik, dipijak orang depan Kau kalau terlalu baik, maksud kau jadi hamba orang Sesuai dengan ayat Al-Quran Jangan sampai tanganmu kau letakkan ke tengkuk Pelit, bahir, ke dekuk Yang kuat selalu memberi sampai tak ingat diri Jadi dari dulu sa'id-sa'idku masuk Kuala saya sebagai seorang Melayu Barulah saya sebagai seorang Muslim Yang meneriti Al-Quran dan Sunnah Maka dalam satu humusan nafas Saya ingin kita orang Riau Orang Melayu Satu humusan nafasnya Dia sebagai seorang Melayu yang berbudaya Dia juga seorang Muslim yang beragama Jadi tak ada benturan Antara hadat istihadat dengan hajar pegawai Agak aja begitu Ini memang luar biasa Berarti memang ada virus Sakir dalam kehidupan utar-sahid Dan Alhamdulillah Dan itu berarti bahwa utar-sahid ini Sudah menggunakan sahid itu Mulai dari kecil, dari kecil juga Misalnya sahabat itu Dukat Poli Amerika Dukat si Ayu Khosrid yang juga Dukat itu sangat kecil Dan ini juga berlanjutan untuk menerus Yang mudah Saya juga terus ditulis Sekian generasi ada Dan kita sudah panggil generasi Yang 60-an Sekarang coba kita dengar Generasi Buhu Hukuman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dois yang mengasihkan kita lewat Juga di Akhari Biasa Menara Dan kemudian Saya ulang-lagi bahwa Kita bersama-sama Dan langsung Silahkan Dindak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya ada bau arah Dari tubuh lepas memasak Atap berikut lubang menyidu cahaya bulan Mengantai doa ma'at dari sembah yang sabar malam Ma'at Demi nasi dan sayur hembusmu setiap kali makan Selalu kami lihat Tuhan turun Dan tersenyum sebab wajahmu lagi senja Wajahmu Penerahan hidup Pada apa dan siapa yang menjadi alasanmu bahagia Sebab menyayangi adalah berkorban Mencintai adalah azimat Ibu mencintai anak dengan tangisnya Rubadak berikut doa sehangat matahari wajah Ma'at Isinkan kami tetap memelukmu Memeluk tubuh rinti itu Selangat waktu Selangat tubuh Bahkan saat kami dewasa kelah Ketika kami akan merantau Dan lupa kebaikan purba di rumah kecil ini Ma'at Hidup adalah manusan kami para anak-anak Besarlah Baik budilah Amin Nasib Ikuti hayat Jadilah tuan negara Bijatlah Jangan tersesat Bahkan pada maut yang bertandang Kak bangun Dalam tiap amin doa Amin Hayat mata Juga pada segala pilihan Kuruhan jarak mengembang sejarah Bulan adalah ketika kami Kembali pada telukmu Kembali ibu Menengar Lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondisi Kepenayaan ini Begitu penting Di dalam Keputukan kita Tapi bagaimana Seolah-olah Untuk penyairan Kepenayaan-kepenayaan Kepenayaan Kepenayaan Ayat ini Selalu kita bahas Malam jim'at Wa ma'alabna musy'i'ara Wa ma'alba'illah Kami tidak pernah Mengajarkan syair Kepada Nabi Muhammad S.W. Wa ma'alba'illah Dan syair itu Tidak layak untuk dia Kata-kata Kalimat ini Seolah-olah Mengorbankan negatif Tidak layak Syair itu Bagi Nabi Muhammad S.W. Mengapa demikian? Karena dulu zaman Jajidah Penyair itu Banyak peninggu Pembohong Dia mengolah Sebegian kata Begitu indah Karena dia Menginggirkan Sesuatu Yang jauh dari Allah S.W. Tapi kemudian Ketika datang Nabi Muhammad S.W. Ketika akan berperang Nabi punya seorang sahabat Yang hebat Bersyair Namanya Hassan bin Sabit Kalau mau perang Hassan bin Sabit Itu dipanggil Nabi Untuk membacakan syair-syair Hai Hassan Bacakan syair Untuk membangkipkan Semangat perang Oleh sebab itu Hari ini Penyair-penyair Mesti membangkitkan Semangat umat Khususnya Negeri Melayu Membangkitkan Semangat umat Di Republik Indonesia Dengan sayang-sayang Yang menyentuh hati orang Karena tadi Memang yang dikatakan Tuan Ketua Kita tidak hanya Pandemi Corona Tapi pandemi Miskinan Pandemi kepedulian Pandemi Ketidakberdayaan Pandemi Terjauh Sekat antara Kaya dan miskin Maka penyair Mesti berpeluang Di sini Mesti berperan aktif Di sini Maka syair Ketika dia digunakan Pertulian yang baik Dan jadi penghalang Orang boleh meninggal dunia Tapi tulisan syair Tetap bekal abad Menulislah Bersairlah Menulis syairlah Supaya orang di masa Akan datang tahu Bahwa kau Pernahir di masa lain Sekiranya demikian Ustaz Kita akan tahu Bahwa Penyairan Syair ini Seperti saya tahu Ustaz tadi Bahwa sebelum Masuklah hal lain Sebelum belajar Al-Quran Sebelum belajar Yang lain Saya telah Masuk Dan kita Dan saya Melihat bahwa Dunia syair Kepenyairan ini Merupakan Salah satu hal Yang sangat dekat Dalam sejarah Umar Indonesia Kalau kita melihat Sejarah Turing dan besar Dunia Misalnya Ada ini Puno Ada Kebudayaan Yang seruangku Ada bagi dunia Ada Yufrat Tigris Ada Gangga Yang unang Bahwa Kewarisan Salah satu kewarisan Yang paling penting Yang mereka hidalkan Adalah Karya-karya Sakhir Seperti Institusi Komunik Yunan Ini menunjukkan Bahwa Memang Ini sesuatu Yang sangat Bekait dengan Manusia Dan kalau kita Melihat Misalnya Pada Pada masa lampau Ustaz Tadi Menyebut Nama Hasan Bin Sadri Bahwa pada Masa Jahidia Juga Penyakun yang hebat Jika saya Baca Misalnya Mukaim Al-Jawki Yang menuliskan Bahwa Pada masa lampau Ada sejumlah Penyakun yang hebat Yang bertarung Di pasar Lukas Misalnya Ada Ada Penyakun yang Bercerita Bercerita tentang Kepahlawan Kabula Bercerita tentang Perempuan Yang kemudian Timbul Bikiran bahwa Seperti yang Bisa sampaikan Bahwa Sakitnya Seperti yang Tak kaya Kemudian Tapi Pada masa Nabi Dan seterusnya Muncul penyakun Para pemimpin Juga Menjadi Suara penyakun Kita ingat Apabila 16 Sebelum Muhammad Al-Fatih Menyerang Postati Noval Dia meninggalkan Suatu Ketatan kecil Tepat Isterinya Adalah Sebuah Puisi Dan ini Ini tentu Sangat luar biasa Dan bagaimana Ustaz Memandang Kalau penting Atau tidak Karya-karya Puisi Misalnya Apakah Menjadi Suatu Yang Sang Penting Dalam Mengembangkan Siar Seperti yang Sampaikan Sebab kita Melihat bahwa Di berbagai Tampak orang Berproses Sebab ini Perlu juga Sebab banyak Seperti Bang Ares Sebelum Dilang Punya Itu Di Uji 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 Yang Tidak Melakukan Apa Yang Dia Kata Dan Bagaimana Penting Kalau Mungkin Agak Tidak Dengan Dunia Kalau Kita Membaca Tuhan Maka Tidak Faham Kata Yang Ada Dalam Surat Itu Dalam Ayat Itu Kemana Kita Mau Bertanya Maka Jawabannya Adalah Sair Makanya Di Kutifizan Al-Azhar Jurusan Yang Prolik Sulit Adalah Jurusan Pasa Arab Jadi Wanti Wanti Jangan Untuk Jurusan Ini Nanti Kau Pengantor Sair Jair Sair Dikulis Orang Yang Dikulis Dan Itu Mesti Dikhafal Dengan Kausa Kata Kausa Kata Yang Umurnya Dibuang Tahun Sedangkan Bahasa Melayu Yang Dulu Saya Sumpah Kuliah Di Universiti Pemaksaan Malaysia Rupanya UKM Kita Tetap Mengambil Bahasa Melayu Dua SKS Mungkin Mereka Lain Tidak Melayu Jadi Tetap Ambil Nama Guru Dosen Bahasa Melayu C. Cerusri Jadi Datang Cerusri Dibatilah Kami Manuskrip Yang Umurnya 100 Tahun Begitu Kami Baca Kan Kita Tidak Faham 100 Tahun Umur Manuskrip Melayu Kita Tidak Faham Bagaimana Kita Memahami Sahum Bukhari Yang Ditulis Disusun Oleh Imam Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Muzhira Bin Barbisba Al Bukhari Meninggan 256 1100 Tahun Yang Lain Kita Bisa Faham Sekarang Itu Kenapa Karena Penyair Penyair Mengetalkan Bahasa Itu Lalu Kemudian Orang Memahami Kata-kata Dari Penjelasan Penyair Itu Sebelum Islam Datang Lalu Islam Datang Tidak Menghilangkan Syair Dan Penyair Tapi Menempatkan Pada Tempatnya Karena Matahari Suka Pada Yang Indah Indah Zair Nassama Ad Dunia Bizi Nanti Nilkawati Kami Hiasi Langit Itu Bintang Gemintang Kalau Mata Suka Melihat Bintang Gemintang Yang Cantik Maka Telinga Juga Suka Dengan Suara Suara Lantunan Tadi Ada Lantunan Lantunan Yang Indah Mata Suka Melihat Yang Indah Telinga Suka Mendengar Yang Indah Maka Hati Juga Suka Kepada Indah Indah Dan Syair Adalah Sesuatu Indah Maka Agama Khususnya Jadilah Andai Pernah Bersair Yang Tidak Baik Maka Setelah Itu Bertawad Menjadi Penyair Penyair Yang Baik Dulu Ada Seorang Penyair Dia Menjadi Orang Yang Dengan Bersair Dia Katakan Yang Dihinakan Allah Itu Bukan Orang Mabuk Yang Dihinakan Allah Itu Orang Yang Salat Karena Tidak Ada Dalam Al-Iqru'at Dikatakan Ceraka Orang Yang Mabuk Yang Ada Yaitu Adalah Yang Ceraka Orang Yang Salat Tapi Kemudian Setelah Dia Bertawad Lalu Kemudian Dia Ubah Sair Sair Hidrah Dia Maka Lahirlah Sair Yang Sampai Hari Ini Kita Abadi Mungkin Karena Dia Sebelum Hidrah Itu Banyak Dan Aku Tidak Kuat Untuk Masuk Kedalam Darakal Dosa 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 Banyak Buih Dilautan Sebanyak Pasir Di Pantai Tapi Aku Yakin Dan Percaya Dosa Yang Banyak Lebih Banyak Lebih 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 Jadi Kejali Maka Yang Kekal Abadi Betul Kata Allah Yang Tak Permampaan Akan Dilah Himbus Amin Yang Kekal Abadi Adalah Yang Bermampaan Buat Memampahnya Saya Yakin Dan Percaya Penyair Penyair Kita Pemasuk Anak Muda Malam Ini Hadir Mudah Menjadi Penyair Penyair Yang Bermampaan Buat Masa Depan Amin Ini Ada Salah Seorang Orang Kali Sama Yang Kari Amin Dia Mengatakan Bahwa Nah Muhammad Bahasanya Dia Tuntuk Bermampaan Rasulullah Sendiri Dia Mengatakan Bahwa Salah Satu Bahasanya Terhadap Sakyah Maka Dia Ditirim Kekamah Jadi Bagaimana Perhatian Perhatian Terhadap Sakyah Bahasa Sakyah Sungguh Sang Tinggi Di Dalam Sakyah Maka Itu Tempat Bisnis Oleh Sebab Itu Disana Ada Orang Dari Habes Zenia Yang Kita Kenal Dengan Habasha Ethiopia Di Maka Juga Ada Orang Rom Dari Romali Contohnya Sahab Nabi Fuhayy Abrumi Di Maka Juga Ada Orang Nubia Afrika Bah Contohnya Bilal Demerawah Di Maka Juga Ada Orang Versia Contohnya Salman Al-Farisi Artinya Bahasa Arab Yang Maka Itu Karena Dia Pusat Peradaban Karena Dia Pusat Bisnis Dagang Jadi Bahasanya Kacau Sama Bahasa Orang Pasantan Tidak Ada Duh Jadi Bahasa Apa Kalau Bahasa Yang Asli Berikut Bukadis Berikut Bukadis Bahasa Nah Imam Jamin Lahir 204 Lahir 17 150 Meninggal 204 200 Tahun Sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Bagaimana Cara Dia Bisa Memahami Al-Quran Dengan Bahasa Aslinya Dia Belajar Bahasa Arab Di Suhu Bani Hulair 20 Tahun Kenapa Supaya Tidak Terkontaminasi Dengan Bahasa Hidrat Original Untuk Memahami Quran Hadis Dengan Bahasa Aslinya Dia Menghasilkan Diri Suku Bani Budai Karena Suku Itu Asli Bahasanya Asli Ada Satu Ayat Fafir Samawaj Abdullah Abdullah bin Abbas Sahabat Nabi Tidak Mengerti Ayat Dia Mengerti Mana Fafir Itu Sampai Datang Dua Orang Para Paduri Mengambil Upah Menggari Sumur Orang Yang Pertama Mengatakan Ana Fatal Tuhan Fafir Barulah Dia Fafir Ana Fatal Tuhan Aku Pertama Menggari Sesudah Aku Menggari Barulah Kau Menggari Kata Abdullah Bin Abbas Ternyata Fafir Pertama Mengatakan Penggari Sumur Tadi Aku Yang Pertama Penggari Barulah Engkau Fatir Sana Allah Yang Pertama Kali Mencipta Langit Tenggui Tak Ada Satupun Yang Bisa Mencipta Seperti Dia Memahami Al-Quran Dengan Keaslian Bahasa Dan Menjaga Bahasa Tetap Asli Adalah Para Penyair Jadi Kalau Mau Tahu Bagaimana Bahasa Melayu Yang Asli Kita Bangga Ketika Orang Berkata Di Buku Sekolah Kita Bahasa Indonesia Belajar Belajar Melayu Melayu Dan Sekarang Siapa Yang Bisa Menjaga Lama Masa Itu Maka Insya Allah Menyair Tuan 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 Ini Di Tempat Kita Di Kawasan Melayu Bahasa Shafir Memang Menjadi Satu Kekuatan Untuk Membangkitkan Semarai Misalkan Kita Mengenal Ada Perang Shafir Ada Shafir Di Aceh Kemudian Dikaleksia Kemudian Kita Masih Masih Pulau Lama Sebetulnya Buat Bukan Yang Usai Juga dikampungkan oleh penyakit Sehingga kita dapat mengingat Bagaimana wanita Musya mengatakan Saya lebih baik Mati dimana pertempuran Daripada mati kita lebih Kalau itu dulu digubah oleh penyakit Dan kita mengetahui bahwa Begitu besar sebetulnya pengaruh Islam Pada penyakit kita ini Nah salah satu yang mengatakan Islam kita Yaitu dalam bentuk Pengaruhnya mengatakan Musi Permanfaat kita saksikan dulu Selamat dari sista Menantungkan kepada Usahir Di dalam bentuk Silahkan Pasang suluh Lugah di tanah Ambilkan kutub Bunga delima Taktir datang Dari ya Tuhan Tinggal lah di terjaman Ambilkan kutub Ambilkan kutub Ambilkan kutub Uang banyak Uang banyak Harta beli Pak Semua itu tinggal Di rumah Rumah yang cantik Rumah yang cantik Haitu Pengganti Gak mesti penting Bergemasyadu Syair di dendam Mertu mendai Di taman budi Kita bertemu Penyair berwaktan Seri menyatu Abdul Somad Seoranglah Ustaz Banyak ilmu darinya Yang kita dapat Semoga Allah Memberi syafat Berkah hidup Dunia Akhirat Di taman budi Kita bertemu Luruskan dia Mencari ilmu Penyair berwaktan Di tanah melayu Semoga Allah Selamat Memberi syafat Terima kasih 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 Kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi salah satu contohnya adalah syair. Syair sebetulnya bukan yang dibaca. Yang dibaca itu syair. Makanya dalam Quran-Ubud, tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad SAW itu syair. Orang yang membaca itu baru syair. Satu orang. Kalau banyak syuarah. Maka syuarah orang-orang yang bersyair. Penyair-penyair yang dibengkokkan, yang diselewengkan, yang dipensongkan. Karena mereka memperturunkan hawa nafsu, lalu kemudian memainkan kata-kata, mempermainkan hati orang. Maka kemudian jika Islam datang, maka Nabi SAW, sebetulnya sama juga dalam hal apapun, bisnis gagang misalnya, sebelum itu mereka curang, riba. Maka datanglah Nabi SAW meluruskan ini. Maka adunnya yang tidak baik, menjadi baik. Begitu jadikan syair. Maka datanglah sahabat Nabi, memuji-muji Nabi, membacakan syair-syair. Nabi Diam, Sakata wa tabas sama, Nabi Diam dan tersenyum. Maka Nabi Diam dan tersenyum itu mengantung mana? Hukumnya, mubah. Maka datanglah ulama-ulama, menyusun syair-syair yang begitu indah. Abda dihulimlah, abisbidhatil aliyyah, mustatirrah faydal barakat, aliyyah ti'ala ma'ana lahu wa'aulah. Yang kita sebut begitu, kita kenal dengan nama istilah, syair al-barzaji. Itu adalah kumpulan syair-syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far al-barzaji. Nama kampungnya Barzajah di Irak. Lalu kemudian ayahnya pindah ke kota Al-Madinah, Al-Munawara, sampai di Madinah itu dia menuntut ilmu, menjadi orang yang alim. Pada masa pembintahan Yuki Kusmani, diangkat dia menjadi bufki, ahli fatwa. Pemimpinnya para ulama di Yaman. Menjelang akhir usianya, mereka menulis syair-syair, sampailah ke negeri Melayu populer, syair al-barzaji. Kemudian ada buah syair yang disebut dengan syair dikulis oleh Imam Al-Busiri. Nama kampungnya di Alexandria, Iskandaria, Mesir, 200 km dari Cairo. Dia tulis syair-syair di pindah. Waktu itu tangannya lumpuh. Tangannya lumpuh, tidak bisa. Satu-satunya perbuatan yang bisa dia lakukan hanyalah menulis rambil ke dati-dati, akhirnya jadi. Dan kemudian ketika syair ini tidak tahu mau dikasih judul apa, sampai akhirnya dia antara tertidur, dia melihat datang sesosok. Kalau dia baca kisah, dalam Al-Shamair Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Al-Tribiri, sosok yang datang itu adalah Sayyidina Muhammad Muhammad SAW yang memakaikan kain jubah kepada dia, kain jubah itu disebut dengan burda, maka disebutlah syair pujian, itu disebut syair burda. bagaimana ditampilkan syair buddha pada wawancin disini, dengan masyarakat seperti ini? Masya Allah. Dari dunia juga ada syair buddha, itu pada burda. Padu yang apa, padu yang besar. Kalian tahu nak harap ini jubahnya, sudah dipakai para khatai, di dalam ini jubah putih, kemudian ada jubah di luar, biasanya warna hitam, warna gelap, yang di luar ini disebut dengan burda. Nah itu ini pakai, Nabi SAW itu burda. Burda itu nekhotrak, burda berwarna hijau. Nah maka disebutlah syair itu, karena waktu dia tidur dipasangkan Nabi, disebut dengan syair burda. Dan ketika nanti sudah mengasangkan itu, dia terbangun, dan dia dalam keadaan sumbuk, syair pelambian, berkat ujian. Maka berlomba lomba lah para ulama menulis syair, ada syair, syaitu durar. Kemudian yang terakhir, masih hidup orangnya Habib Omar, di Madinah, menulis syair, Abdiyahul Lame. Nah ini kurang, di tempat kita kurang populer, penyair-penyair, membuat puji-pujian Nabi SAW, maka bisa dibuat, musabah, lomba ulit Nabi, lomba syair. Ini ide yang nampak, tuanku, tersongkut, luar biasa. Jadi, bicarakan soal-soal sikir, selalu luar biasa. Apalagi, bucana soal, jangan jungguan, jangan jungguan, jangan jungguan langsung. Gini ustaz, ada satu pandangan orang, bahwa dia bilang, kalau misalnya Nabi Musab, itu melawan, segini, sementara kalau rasul, baru kata, itu melawan penyair. Itu artinya, ada bakas-batas yang harus diperhatikan, kalau kita sebut, gambar kalau kita sebut sebagai satu wawasan istikah, kira-kira apa dikira yang bisa menjadi dana untuk kita membatasi sesuatu cahir dalam pandang Islam kreativitas tanpa batas akal itu kalau tidak dibatasi dia, dia berpergi ke mana-mana hati pula juga perasaan kalau sudah bercerita tentang rasa rasa itu juga tak terkendali hati kalau diajak berasa maka dia tak ada batasan pikiran juga kalau diajak, makanya filosof-filosof itu banyak yang nyasar, yang sesat maka ketika akal dan hati ini mulai lihat datanglah syarihan Islam syarihan itu adalah koridor bagaimana kita hidup bagaimana, siapapun sebenarnya sebenarnya punya potensi untuk lihat tidak hanya punya, filosof lihat pemimpin lihat, orang raya maka ketika Islam datang dia membuat takturan-takturan kalau kalau bertentangan dengan Al-Quran bertentangan dengan Sunnah mengikari asyarat mengajak membuat perbuatan tercelah dia menjadi haram tapi kalau syarihan-syarihan ini mengajak mengingat Nabi mengesahkan Allah membuat rasa ketakutan kepada buat dosa makanya bagian dari aman-ma'ru'naimungka kita punya segmen-segmen ada orang yang bisa ditegur dengan ceramah tapi ada orang dengan ceramah dia tak masuk, tapi dengan syarihan dia semasa ke dalam hatinya maka kita siapakah diantara kita ini nanti yang mulia dihadapan Allah apakah penceramah atau penyair ada penyair yang mungkin tidak populer di minfah tidak berubah juhat tapi beberapa seairnya menyentuh hati orang menjadi ketawa menyentuh hati orang menjadi cinta kepada Muhammad maka mulia dihiti memasukkan ke dia dalam rahmat dan surga Allah jadi kalau dapat disimpulkan sedikit bahwa ini dana lurus dan lurus itu ada yang terhadap kita ikuti Islam ikuti acara yang kita alami sama juga misalnya dalam dalam adat Melayu kita tahu bahwa adat Melayu itu sesuatu tradisi mau dipakai dilihat dulu bagaimana pandang dari pandang Islam kalau misalnya dia berdawan dengan Islam diguruskan ini kalau tak bisa diguruskan tinggal jadi dia dalam lurus nah berkaitan dengan itu juga lah seorang penyair kita dari Jawa Timur Banyu Wangi ikut di dalam periksaan kita ini dia menyampaikan sebuah puisi berjudul dalam lurus karena dia berada di Banyu Wangi sebenarnya kita ada disini maka kita lihat video beliau silakan tampilkan video Syamsuddin adalah dari Banyu Wangi Jalan pulang Jalan pulang itu lurus adanya kita saja yang membuatnya berkelok-kelok Jalan pulang itu sejatinya lapang kita saja yang membuatnya sempit Jalan pulang itu mulus dari sananya kita saja yang membuatnya terjal berorak berduni Jalan pulang itu terang berderang kita saja yang membuatnya teman saatnya kita kembali menampak Jalan pulang yang lurus dan mulus yang luas dan beneran sebelum kereta waktu menurunkan kita di ujung Jalan pulang Jalan pulang itu sungguh Jalan pulang itu lurus adanya kita saja yang membuatnya penuh kelok menanjak dan terjal baik saya menyambung ada yang terpikir bagi saya seperti disampaikan oleh Bang Taufik tentang penyayaran penyayaran ini kan mengerjakan melahir orang-orang juga selalu mengatakan bahwa penyayaran ini detek dengan penyihir bahwa mereka mampu menghipnotis orang lain dan kita melihat bahwa memang dalam hidup kita kata-kata memang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pengaruh dalam mempengaruhi orang lain dalam sebuah diskusi kami pernah mendikusikan bahwa orang-orang tidak pernah bertemu dengan Buddha Kautama tapi ketika orang membaca kitab-kitab agama Buddha ada sekian ratus juta orang menjadi pemburu agama orang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tapi yang mereka baca adalah kata kita berarti agar sebuah kata secara berat kata depan kita ada lebih dari 1,5 miliar orang beriman kena kata-kata ada lebih dari 1,5 miliar orang beriman kena kata-kata yang ada di Dabai orang-orang tak kenal Confucius tapi ajaran Confucius muncul dimana-mana kena kekuatan kata-kata yang bagaimana Ustaz melihat benarkah bahwa kekuatan kata ini karena kalau kita melihat di Amerika misalnya serasional apapun manusia mereka tetap menginginkan munculnya seorang pemimpin yang memilih kata-kata yang bagus bagaimana Ustaz menilai kekuatan kata jika banyak orang ingin menjadi penyakit tidak bisa memasuk orang lain misalnya bisa lebih mudah beralih orang lain jadi bagaimana Ustaz kekuatan kata dan tipu ini sesungguhnya minal bayar bayar maksudnya kata-kata yang jelas dia seperti sihir itu makanya penyakir itu bisa dia membuat orang terpukau terpesona orang yang punya banyak utang bisa lupa makanya kalau sudah musik-musik dekat-dekat momen-momen penting orang-orang bisa mengukau sebetulnya saya kalau mau digolongkan mau dikategorikan dalam tablik akbar itu kalau pengajian kan saya duduk baca kita tapi ketika tablik akbar itu kurmayan dengan kata-kata makanya sebelum itu saya salam sunat sumudu raka'at saya adalah keadaan beruduh saya minta berada Allah yang kubawa ini adalah kitab sucimu ya Allah yang mau ku sampaikan ini adalah sabdan nabimu ya Allah yang mau ku hadapi ini adalah hamba-hambau jantung mereka berdetak dengan engkau hidup mati mereka diku dalam kuasa ku serahkan diriku berada engkau karena itu bukan kuasa saya maka banyak hal-hal yang sebelumnya ingin saya sampaikan begitu perlu hadapan dengan orang di seragian seratus ribu orang yang serahkan semoga Allah mujizat sudah tak ada lagi dengan meninggal Nabi Muhammad s.w.t tapi irham tetap ada maka kalau hati itu kata Allah di cermin kalau dia pening maka dia punya connecting dengan Allah s.w.t maka ada penyair-penyair hati dari mana datangnya seair itu apakah dari lidahnya tidak ada tujah saja mutwa dalam dirinya ada sekumpang sekumpang itu adalah menyebutnya jantung adalah menyebutnya hati saya tak mau ikut membawa kita pada konflik apakah jantung ada hati kita kombinasikan saja jantung hati lalu di jantung dan di hati itulah sebenarnya letak kata-kata itu makanya seorang penyair berkata sesungguhnya kalam itu letaknya di jantung sesungguhnya kalam itu letaknya di jantung dia letaknya di dalam untuk menunjukkan apa yang ada di dalam jadi ketika saya mengukapkan kata-kata saya dia sama seperti gunung es yang tampak itu sebenarnya hanya sepertiga dua pertiga yang lagi di dalam begitu juga ketika seorang penyair menuliskannya dalam bentuk kata-kata dia sudah habis jurus untuk mengambil kata yang paling mewakili hatinya maka kalau sudah mencerita tentang rasa rasa tak bisa mewakili diwakili oleh kata kata terlalu miskin untuk menceritakan apa yang ada dalam rasa maka banyak orang yang tak ngomong kenapa bang tak cerita ku tahu yang kuang jadi menurut dia cukup dengan rasa saya kira hubungan kita selama ini dengan Tuhan Taufik Ibn Jamin dalam selama ini ada sesuatu yang membuat kita bisa dekat bisa akrab tanpa kata kita bisa saling merasakan nah jadi seorang penyair lalu kemudian seorang penyair bisa mengungkapkan itu dalam bentuk tulisan ya kalau malam ini kita menikmati dua-duanya ada tulisan nanti dibacakan maka sesungguhnya seperti yang dikatakan Tuhan tadi maka ketika orang menulis itu usia ribuan tahun ketika orang membacanya terkukau bagaimana mungkin orang membaca tenggelamnya kapal pandaruit sampai meleleh air matanya seolah-olah dia sedang berada dengan kapal itu dipukul lombak dia pas lombak saat itu begitu tutup baru dia sadar lumayan dia naik angkor ke sini pangg tiga panah bagaimana kata-kata menyihir dan menyihir-menyihir ini amat-amat diperlukan dalam film proyek film keadaan 2002 dan kata-kata kadang-kadang sekarang ini sering dibolak-balikkan sebentar ngomong begini sebelah segi dan berkata segini sebentar baru saja dia ngomong lawan corona kemudian diperlukan ini kemana kemudian kata-kata sekarang di tengah awal kebik dan sekarang banyak air yang belum hijrah sekarang sekarang kenyak yang berkata-kata apa yang dilakukannya di tengah kata-kata yang begitu begitu dikuaikan begitu dikelanjani begitu di manipulasi dimana posisi penyakit apa yang dilakukan tidak keluar satu kata dari mulutnya ada malaikat yang mencatat mengawasi maka sebelum kau berkata sebelum dia dia menjadi kalimat maka ingat bahwa setiap kata itu akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah hari ini mulut mulut terkunci karena kalau mulut tidak dikunci penyakit semua dia belinggu anda pergi beritanya kenapa kau begini wahai kau yang itu kata-kata ya Allah hari ini aku sudah berubah manusia itu lah maka hari ini mulut mereka mereka akan dikunci buat tangan mereka bicara kaki mereka apa yang akan dibicarakan tangan apa yang akan dipersaksikan kaki ini maka yang disebut disitu perang agama silakan kau beraktifitas dia akan berkreatifitas Islam bukan agama yang memancung kepala orang karena berkarya tapi ketika dia memakai ini sebagai sarana untuk mengajak ke dalam Allah dengan kata-kata yang santun siapa yang bisa berkata santun kalau bukan punya Allah dan intinya tetap berkarya dan kita ingat bahwa setiap karya kita itu pasti dinilai dinilai oleh umum juga tadi ya oleh baik apalagi pada awal tadi sudah saya katakan bahwa Indonesia bahkan Laryaw tahun ini memang bahkan tahun kesedihan penyakit karena tiga orang sastrawan utama di tanah ini meninggal dunia dan banyak sekali kisah-kisah menegurkan kenapa ketika seseorang meninggal dia minta kepada Allah agar dia kembali 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 ke dunia maka kebualnya satu saja untuk kembali pada dunia kemana dia bisa bersetak habis nah sekarang kata inilah saya dengan tugas kita mengundang ketua yayasan wakaf rakyat wakaf umat untuk berbicara menyampaikan sesuatu yang bisa memberi berbicara ketika kali ini bertama makna pergi berselamat berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuhan Taufik Tuhan Syukrani Berlalu sahabat-sahabat Serta para penyair dan sahabat-sahabat yang hadir Di malam hari ini Saya mewakili Yayasan Tumu Wakaf Di awal tidak membuka dengan bantuan sihir Tuhan Fatih mestilah paham adat dan syiir Mesti kuasai syiir jahili dan suadu Bertuah-betul acal atau mempenyair Bisa pula sosialisasi IEWU Jadi itu bang Yayasan Tumu Wakaf Umat Nah jadi saya paham ini untuk mengenalkan sikit Pertama Yayasan ini berdiri Di bulan 6 Tanggal 6 Juni 2020 Berkumpul Ustaz Somad dengan tim beliau Tambah kawan-kawan ketika kuliah di IAHI Susko tahun 96 Kemudian kawan-kawan alumni Al-Azhar Serta dia maaf Maka bersepakat empat komponen ini Membentuk satu perkumpulan Agar pertemuan kita tak sekedar berlupa Makan, berpotong, bercerita, habis Tapi ada yang kita pikirkan setelah itu Begitu mati nanti ada jariah yang mengalir untuk kita Maka terbentuklah Yayasan Tumu Wakaf Umat Kenapa terbentuk Yayasan Tumu Wakaf Umat ini Dulu banyak yang menitipkan wakaf kepada Ustaz Tapi beliau tak punya waktu Dan takut kalau tak punya waktu Tak bisa mengelola dengan baik Amanah orang tak terlaksana dengan semestinya Oleh sebab itu Beliau memilih tak menerima Sementara dalam hidup kita Ada orang susah Mencari harta untuk hidup Tak tahu mengadu kemana Sebagian kita pula ada orang kaya Kalau hendak mengeluarkan harta Tak tahu meleparnya kemana Maka muncullah Tumu Wakaf Untuk menjadi jembatan di antara kedua Lalu Setelah muncul Tumu Wakaf ini Kita hendak mengapa dengan Tumu Wakaf Kami ingin Tabung Wakaf ini sebagai lembaga Mengoptimalkan pengelolaan wakaf Targetnya wakaf Ada wakaf sosial Ada wakaf produktif Aset yang kita punya Ia berkekalan Tapi manfaatnya terus mengalir Sehingga kalau nanti ada orang berwakaf Kita kumpulkan dana mereka Kita gunakan kohal produktif Begitu nanti sudah Menghasilkan Manfaatnya kita bagikan pada banyak orang Tapi yang Pokok tadi tak berkurang Kita putar terus Putar terus Sehingga peragaman bangsa ini Tersupport dengan Wakaf tadi Kemudian begitu Dia sudah berhasil Apa yang hendak kita buat? Sokong pendidikan Sehingga segera Segera nanya jangan sampai Orang tak sekolah di negeri Melayu Yang kedua Sokong ekonomi Yang ketiga Sokong sosial Yang keempat Sokong untuk dakwah Maka orang lapar Bisa makan Karena Wakaf hidup Orang tak sekolah Karena miskin Bisa sekolah Orang jauh dari dakwah Tersentuh dengan dakwah Karena ada yang Memobilisasi dakwah Dengan kekuatan Wakaf Maka ini target dan tujuan kami Tuan Taufik Kami ingin kelola Wakaf Tujuannya untuk Orang Melayu ini Punya Punya izan Kita kembalikan Orang Melayu ini Dengan kehidupan Islam Yang ahlu sunnah wal jawah Tapi punya izan Karena hari ini Banyak tantangan Dari dalam Dari luar Dari dalam ada Salafi Ada syiah Ada liberal Dari luar Ada berbagai macam Maka kita ingin Tabung Wakaf Bergerak secara Keilmuan Secara sosial Dan berbagai gerakan Tujuannya untuk Benteng ahlu sunnah Walia ma'ah Jadi yang begini Maka kami punya program Di antara program kami Pertama Setiap bulan Bagi Sembako Ini insya Allah Tanggal 14 Sampai 17 Ini kita berbagi Sembako Di Nerlang Kepulauan Meranti Di Tohor Ada dua daerah Kami fokuskan Di Tohor Dan Nerlang Karena Kawan-kawan kita Anak-anak muda Gemar berbagi Meranti Beliau mengajak kami Untuk kita Berbagi Di hidup Bulan lepas Kami berbagi Di Palas Di RT2 R2 Palas Bulan ini Insya Allah Di Pedalaman Peranti Yang kedua Orang Tua Asuk Orang Riau Punya potensi Tetapi Tak punya dana Kita sekolah Ada dua anak Sudah punya sekolah Sekolah Tafis Dan sekolah Tafakku Penguasa Agama Yang ketiga Kegiatan kami Adalah Menghidupkan Majlis-majlis Pengajian Ada Majlis Sunat Al-Mustafa Membaca kitab Hadis Dan para Tuan Guru Duduk Dia dengar Lebih banyak orang Insya Allah Tanggal 14 Sampai 16 Agustus Ini kami Rokso Keduri Dan Dumai Ada Enam Tuan Guru Bapak muda-muda Rokso Keduri Dan Dumai Kita ingin Buat Majlis Dan Mustafa Keduri Dan Dumai Yang kedua Ada Majlis Muzakara Para Ustaz Duduk Mengkait Saling Berdiskusi Mungkin Seperti Acara sekarang Apa namanya Tuan Tau Tuan Budi Berdiskusi Para Ustaz Yang ketiga Majlis Ilmu Ini adalah Pengajian Yang bersifat Kantoran Bersilabus Bahkan Sekarang kami Karena baru Sekre Kami bisa Kami aktifkan Mulai minggu depan Kami membuka Ada konsultasi Syariah Yang hari Selasa lalu Sudah dimulai Dari Tuan Guru Kemudian Ada pengajian Tematik Setiap Dalam Sepekan Ada dua hari Dan yang ketiga Ada Konsultasi Ada pengajian Telaki Ilmu Ilmu Dasar Bagi Anak-anak Muda Yang semangat Belajar Ilmu Agama Sehingga Kita hidup Dengan Keilmuan Hidup Dengan Filantropi Dan hidup Dengan Gerakan Kemudian Yang Yang Kami ingin Mengelola Sebuah Islamic Center Di Riau Maka Kalau ada Yang punya Tanah Wakaf Di Pekan Baru Agak Tiga Hektar Lebih Itu Minta Apa Kita Buat Masjid Kita Berskolah Kita Buat Nanti Usaha-usaha Produktif Yang Wakaf Produktif Di Lembaga Itu Sehingga Sebuah Kawasan Berbasis Wakaf Akan Menjadi Pusat Peradaban Dan Tempat Mengaji Para Tuan Guru Menyalurkan Ilmu Dan Mengkader Anak Putra Putri Negeri Di Riau Kita Ambil Dua Orang Sekumpatan Dan Kota Di Riau Kita Kadir Jadi Ulawa Pulang Mereka Pendidik Masyarakat Pulang Dan Tuan Guru Kita Misalkan Rutin Mengisi Pengajian Di Tempat Yang Kita Buat Maka Situ Nanti Kalau Ada Kita Menyak Di Pekan Baru Berwakaf Tiga Hektar Lebih Biasa Tema Wakaf Saya Menerima Untuk Kita Buat Masjid Sekolah Dan Berbagai Usaha Produktif Kemudian Kalau Ada Pula Yang Punya Tenah Wakaf Mungkin Dilopokan Baru Tapi Bisa Untuk Pertanyaan Mungkin Untuk Perkebunan Mungkin Bisa Untuk Uni Usaha Yang Lain Kita Produktif Hasil Yang Kita Gunakan Untuk Peridikan Sosial Dah Dan Ekonomi Kalaupun Tak Tenah Wakaf Boleh Nanti SDBU Wakaf Kan Zatu Perusahaan Wakafkan Zatu Rumah Makan Wakafkan Zatu Rumah Menterakan Wakafkan Apapun Yang Bisa Dikelola Dengan Produktif Kami Kelola Dengan Baik Mudah Mudah Bisa Manajemen Yang Bagus Manfaat Untuk Masyarakat Jadi Inilah Yang Kami Buat Di Temu Wakaf Dan Terakhir Temu Wakaf Ini Sudah Kami Ikralkan Di Awal Ini Milik Umat Sebab Kami Sudah Berikram Ini Hanya Sebagai Khidmat Tidak Menjadi Warisan Kepada Anak Keturunan Maka Ketika Kami Mendirikan Kami Semua Tendatangan Yang Namanya Ada Di Atta Yayasan Ini Kami Serahkan Kepada Umat Dan Menjadi Milik Umat Itu Sudah Tendatangan Kami Semua Tuhan Inilah Saya Sampaikan Cuma Menutup Sikit Boleh Bergi Berumroh Mengidap Di Elam Masyair Hotel Jantik Di Kawasan Hadiat Hendak Kata Bahwa Masyair Tapi Segar Maksud Abdussola Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Kita berterima kasih Kepada Dayasan Ini Kena Melalui Dayasan Ini InsyaAllah Kita Bisa Berwakuk Melencanakan Sesuatu Yang Dia Berkaitan Langsung Dengan Diara Kita Ini Dan Setahus Saya Ustaz Sormekni Saya Menipu Ustaz Sormekni Dari Posmo Posmo Jadi Dia Sepengah Setelah Dia Dari Eropa Tapi Dari 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 Dia Dari itu memberikan waktu berwakaf musuh ke dalam dan terasa itu dengan apa yang dibuat oleh wakaf ini, itu berpada penyakir apalagi zaman bersebut dia tidak saat membuat saya cari yang hebat seperti saya sorang penyakir yang saat saya takut ini, walaupun adalah Abu Bakun dan Wakaf suara sahabat Nabi, orang Musa yang dia musuh mati saya dengan sakit nah ini sudah habis kita bicarakan dan tentukan si tempat juga di sebuah-sebuah itu dan lebih baik kita kemudian menyapa beberapa orang bertanya banyak, ada tapi mungkin tiba-tiba ingat sebelum kita membaca pertanyaan begini Ustaz 20 tahun yang lalu negeri ini pernah melakukan ikhtiar untuk menjadi sebuah negeri yang ideal seperti yang sampai sebuah negeri yang memiliki sistem yang kuat memiliki ekonomi yang baik memiliki masyarakat yang sejahtera tapi pada saat yang sama pantut, balada, saat yang masih nyanyi dan lain ikhtiar itu terbuang pada masa lampau 20 tahun yang lalu dan hari ini ini saknan tapi itu terus menjadi 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 dan sebab untuk mencapai negeri yang ideal itu menjadi pusat kebudayaan menjadi pusat ekonomi ini tentu menjadi istia ke semua pihak para pihak harus memainkan perannya agar negeri ideal yang pernah diimpikan sejak Riau ini menjadi provinsi tahun sampai kejujungan ini menjadi sebuah kenyataan dan tentu ini bukan hanya kerja para budayawan para seniman para penyanyi para ustaz tapi ini melibatkan para pihak yang juga berada di luar ini mungkin ini kita menyambut ulang tahun Riau dan Riau pernah punya mimpi itu pernah punya istriah itu dan Riau pernah miliki satu zaman kita juga gemisir dalam dunia budayanya maka keminta dalam rangka menyambut hari jadi Riau pada tahun 2020 ini ustaz memberikan saran mungkin apa yang dapatkan oleh terhadap kita tidak berbicara tentang orang-orang tapi tingkat kekuasaan Riau itu memberikan perannya agar negeri itu yang pernah tidak menjambikan orang Riau itu dapat menjadi kenyataan negara adalah kesepakatan sekelompok orang di sebuah kawasan untuk menuju kesejahteraan sekelompok orang di suatu kawasan bersepakat untuk menuju kesejahteraan jadi jangan bayangkan ketika Belanda datang ke tanah negeri bumi melayu rancang kuning ini lalu kemudian denik moyang kita hidup di atas pokok kayu tak berbaju tak begitu 1723 sampai 1946 hampir 300 tahun 3 abad lamanya kita hidup aman sangat sejahtera kalau mau tahu kehebatan kebangsaan kebanggaan kita datanglah besiak seri seri terimak tengoklah cermin cermin dari Belanda lihatlah bagaimana bromofon mendengar suara lihatlah bagaimana hebatnya istana kita itu menunjukkan lalu kemudian dari senonus 1946 kita adalah orang yang amas sangat cinta negara kesatuan Republik Indonesia lalu kemudian kita bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia 1946 sampai 2020 lebih mana lebih lama mana antara 1723 14 1946 dengan 1946 2020 lebih sejahtera wahai para sejarawan menulislah tunjukkan fakta ini inilah jihad kalian wahai alim ulama ceripan dari tokoh masyarakat wahai penyair mana syair-syair yang memukau menyihir itu sihirlah penguasa-penguasa ini insyaallah kita halalkan ini sihir sihir syariah insyaallah supaya Bupati Muali Kota Gubernur bangkit membangun sehingga tak lagi ada anak sakai yang tegak tak berbaju tak beraras kaki di atas pipa minyak emas hitam kalau meletoklah pipa itu kita yang mati tapi ketika berhasil dia menjadi duit kemana dia pergi oleh soal itu ini tanggung jawab kita bersama semua berjalan di koridornya tapi tujuan kita adalah kesejahteraan umat masyarakat bumi dan cangung selamat ulang tahun Provinsi Riau semoga kita lebih baik masyarakat jadi begini Ustaz Somad dari tuan-tuan dan sebut hari Ibu Seriau yang datang tahun 9 pada tanggal 8 Agustus atau pusat lembaga adat mandiyah itu memberi anugerah dan adat istimewa kepada adikin Ahmad yang sekarang dengan lembaga Ustaz Somad Ustaz Somad diberikan pada tahun 2017 ini kepada Pak Rikan Ahmad sekarang ini dengan gelar Daluks Daluksri Indra Perkasa Negeri antara lain karena dia menakutkan begini kalau saya ada 1-5% hasil minyak Riau yang diberikan kepada Riau maka saya tahu apa yang bisa dibangun dan masa itu dan waktu itu ekspor minyak Riau itu sudah mencapai 13 miliar dolar dan sejak dia mencapai itu maka dia tidak dapatkan apa-apa padahal dia pensiun sebagai kuburnu Riau itu umur 54 tahun dia meninggal pada 70 tidak diperhubikan sama sekali kepada pemerintah ini baik tadi saya kata sekali lagi bahwa kita akan menjaga beberapa pertanyaan ada banyak pertanyaan yang muncul tapi tidak mungkin semua kita jawab apalagi waktu itu sudah menjaga bergerak maju atau bergerak mulut ada pertanyaan dari Lidis Lidis ini dimajun dia bertanya bagaimana kita menghargai budayaan dewasanya apakah besar pengaruh akhir dalam menyebabkan kebaikan mungkin yang mau disampaikan ini kebaikan kebaikan itu ada disebut dengan hasan ada kebaikan itu disebut dengan ada kebaikan itu disebut dengan khair tapi ada kebaikan yang selalu dipopulerkan dengan kata ma'ruf amar ma'ruf nahi muka ma'ruf diambil dari kata uruf uruf artinya kebiasaan artinya pesan yang mau disampaikan ke Islam sampaikanlah kebaikan itu menurut kebiasaan orang di negeri kebaikan yang ada di tanah suci maka al-mukar tapi disampul dengan lokal wisdom kebudayaan lokal makanya wali somo menambarkan dakwah di jawa itu Islam tegeringan baju jawa dengan gamelannya dengan gendengnya dengan skatennya dengan dia tahu orang jawa itu sukanya nyanyi sampai saya lah nih kalau saya diundang cerama ke daerah sebuah sebuah lagi di daerah trans migrasi kebaikan itu amat sangat bisa sampai ke hati mereka melalui shayy karena sahir-sahir tadi bagaimana kita mendengar sahir Tuan Denny Kurnia tadi disitu ada kalau bercerita tentang al-usun al-jama itulah al-usun al-jama wujud tidak bapak yang membinas suku wadania itu yang dilantikannya tadi kalau bercerita tentang kritik sosial bercerita mana hutanku mana damarku bercerita tentang kehidupan masyarakat bercerita tentang talak jadi penyair dalam satu hukusan nafasnya dia bisa berbuat tawar makruh tapi juga kalau dia belum hijrah dalam satu hukusan nafasnya dia dia juga bisa mengembangkan banyak kebukaan kebukaan kemudian pertanyaan dari petinggi sastra rio angkap ragu dengan apokitas dan budaya belakang dunia dia bertanya kebukaan penyair dekat dengan popularitas dan akan menimbulkan rasa dia bagaimana cara memiliki rasa pina publik bagaimana bagaimana menimbulkan apa tadi yang di awal saya ucap tadi melukut di teringat tak pernah kita anggap diri kita ini beras tak sampai 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 jangankan satu karun beras seujung beras patah itu lah maka memandang tuan-tuan ini ini adalah mbak-mbak ah ustaz ngomong aja itu lagi lipstick aja mungkin ustaz tampil di depan ustaz kan mau viral juga besok tengok beberapa follower beberapa jadi ada orang menunggur saya Abdul Soma kau kibuan-kombor terkenal bukan untuk mengenalkan dirimu tapi untuk mengenalkan Allah kepada Allah yang belum kenal saya kenalkan mereka dengan ceramah saya kenalkan mereka dengan tausiyah tapi tuan-tuan selesai kenalkan mereka dengan sangat dengan ungkapan-ungkapan adhi yang menyentuh kolom rumah maka insya Allah siapa diantara kita yang hidup rumah susut juga nanti kita tengok diantara tapi cara-cara itu kita pakai oleh soal itu kalau masalah popularitas tentang masalah dikenal orang itu hanya wasilah saja karena cara saja jadi penyanyir buatlah grup buatlah channel buat channel nanti biar saya endorse tampil tampil itu hanya banyak orang naik sepeda pagi-pagi aku buat persair di atas jembat jangan lupa urus izin dari polga bersair persair diseskikan sair ini kemana-mana bersair dengan sair untuk sentuh orang ditulis di akun-akun sehingga menyebarlah semua kebaikan seperti yang dilakukan orang dulu salah satu pintu kebaikan melalui pintu saya begini sudah ini ada seorang yang perempuan namanya Dennis dia bertanya sair tertinggi dan terindah bagi uas sair yang berkemana sair yang paling tinggi yang paling indah adalah ketika bercerita tentang sida yang bersair itu orang gila namanya kais ketika dia tergila-gila dengan layla sampai disebut dia dengan layla majnun terutunya gila itu bukan layla kais tergila kepada layla kata dia kami tergila-gila dengan layla layla pula tak mau sama kami orang lain tergila-gila pada kami lalu di Tuhan tapi kami tidak pula cinta kelapa awak cinta orang tak apa-apa tapi sebetulnya yang mau ditarik ulama ketika berdari dengan cahit itu bukan kepada perempuan tapi kepada dia yang menciptakan perempuan mula-mula kita katakan aku cinta kepada engkau oleh Allah tapi cinta Allah tak jatuh kenapa karena hati kita masih berbagi Allah tak mau berbagi makanya kita katakan kenapa tak jatuh cinta Allah kepada kita karena kita masih berbagi kepada yang lain maka apa kata Pais ketika ditanya wahai Pais mana yang kau pilih apakah kau pilih Leila atau dunia yang disertai isinya apa kata Pais debu yang menempel di selop Leila lebih ku cinta daripada dunia yang disertai isinya kalau cinta kalau cinta kepada Leila membuat suka kepada debu yang menempel di selalunya mengapa cinta kepada dia tak membuat hati kita tergantung ke surau langgar dan inshola jadi penyayang jadi penyayang bangga itu 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 makanya dari awal saya katakan itu dari awal saya katakan ini ini terakhir caranya kita semua membawa ini dan terakhir bahwa dari sabb yang ada lalu di daun imur dia mengatakan ketika sebuah kuisi bisa mengalami banyak orang untuk berbuat baik apakah kuisi seperti itu punya nilai seperti ta'ud dan dia seperti ta'ud siapa yang membuat suatu tradisi yang baik dalam ajaran islam tak berkutangan dengan quran dan sunnah dibuatkan suatu tradisi yang baik padaku ajibu hanya dapat pahalanya wajibu menangkida dihadap pahala orang yang melakukan sesudah dia mati hari ini bergabung satu-satudah berita orang-orang umat dengan tuan-tuan penyair Taman Budi mati kita masuk kelihatan Taman Budi ini dihidupkan maka ini adalah tradisi yang baik dapat pahalanya kita setelah kita mati mengalir lapang kubur kita terang barzat kita kita semua terimakasih maulir nadi keluar sayang-sayang bad isra' merah keluar sayang-sayang bad tahun baru hijrah keluar sayang-sayang bad menyambut menyeambut menyeambut ulang tablu riau keluar sayang-sayang bad lomba sayang anak TK anak SD anak SMP anak SMA adiahnya kita carikan lelaki maka ini menjadi sunnah terimakasih 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 dengan berhati kegiatan ini diskusi ini kita selesaikan sampai sini dan pasti banyak kekurangan yang telah terjadi ketika saya dan adiah SMA menerangi kanya-kanya maupun mahadari atau mausia atau apa pun bentuknya dari penyair kita Ustaz Abu SMA berkena itu saya mohon maaf dan kalau ada kegugian ada yang lebih itu sesungguh datang dari Allah makanya kepada Allah dan kepada Tuan-Tuan terutama kepada Ustaz Somad Datuk Seri dan maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah kalian suka dengan channel Star TV Pengkalis Jika kalian suka maka kuncinilah channel tersebut dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax